Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur terbaru dari Grandmaster Dunia 2023. Putih dipegang oleh Rapot Richard dan hitam dipegang oleh Duda Kristof di Berlin Armageddon Euro in Africa 2023 ini teman-teman. Dan pembukaan ini, seperti yang teman-teman tahu adalah King Indian Attack varian reti. Dimulai dari kuda F3 oleh putih dan D5. G3, C5, dan C4. D5, di sini E3 dibalas. Kuda C6 dan pion kali pion. Pion kali pion di sini gajah G2. E5, Rokade langsung dari putih. F6, D3. Kuda ke E7. Dibalas dengan kuda K4. D6, Kuda D2 dan Kuda F5. Mengajak pertukaran di sini. Dan jika tidak dimakan, tentu ini merusak posisi pertahanan dari putih. Akhirnya Rapot Richard menerima tawaran itu dengan kuda kali kuda. Dipukul oleh gajah dan kuda ke E4. Dilanjutkan gajah ke E7. Persiapan untuk Rokade sekaligus menyerang dari hitam. Gajah ke H6, mencegah langkah itu, menteri ke D7. Akhirnya dia manuver untuk Rokade panjang. Tapi didesak dengan gajah. Ditujuh oleh putih. Gajah di sini langsung mengukul kuda. Dipukul oleh gajah, benteng G8. Gajah ke H6, dia tidak menutup jalur gajah. Gajah, karena akan dipukul pion yang di H7 tentunya oleh putih, hitam memilih untuk Rokade panjang. Gajah D2, dibalas dengan H5. B4, dan benteng ke F8. C5, kuda di D8, dan menteri ke B3, teman-teman. Serangan yang sangat senyap dari putih ini, hampir tidak terbaca oleh hitam. Karena masih tertutup oleh dua pion di depannya. Raja ke B8. Benteng A ke C1 di sini. H4. Tetap fokus dengan serangannya dari hitam, teman-teman. B5, dilanjutkan dengan kuda E6. C6, di sini sudah mulai kelihatan serangan arah kemana dan targetnya kemana dari putih. Akhirnya putih sudah menusukan pion seperti itu, susah untuk ditolak, teman-teman. Tapi hitam masih menghindar dengan menteri D6. Gajah ke B4, lagi-lagi mengajak pertukaran. Tentu di sini tetap kumpul hitam, teman-teman. Karena ancaman itu tidak ada dampingan kecuali menteri. Sementara hitam masih didampingi dengan gajah. Tapi ini rapot Richard memang sengaja memberikan. Duda tidak ada pilihan, banyak atau tidak banyak pilihan. Akhirnya dia dipaksa untuk memukul gajah. Setelah menteri memukul gajah. Dan di sini menteri memukul kuda juga, yang di E6. Benteng C8 dibalas dengan cek C7. Di posisi ini ternyata dari Duda Kristof langsung merubahkan raja. Mungkin dari teman-teman, agak sedikit penasaran kenapa aku bisa menyerah di posisi ini. Tentu masih cukup panjang dan masih seru kelihatannya mungkin seperti itu. Masa Grandmaster Superpower menyerah di posisi seperti itu. Kita akan bahas langkah terbaik kenapa dia menyerah dari hitam. Jika di sini raja hitam langsung bergeser ke A8. Maka akan terjadi cek yang memaksa yaitu gajah Kalipion. Cek. Dan ini wajib dipukul. Setelah dipukul, maka cek net. Kemungkinan yang kedua teman-teman. Kenapa menyerah dari Duda Kristof, seorang Grandmaster Superpower juga ini. Di posisi ini. Bagaimana jika dipukul oleh benteng. Apa yang terjadi? Akan datang benteng kali benteng. Jika tidak dipukul, dia harus kehilangan satu benteng, bukan? Maka pasti dipukul oleh raja. Datang di sini benteng C1. Cek. Boleh ditutup dengan gajah atau di sini menghindar. Kalau dia menghindar, tentu ancaman benteng yang di bawah hilang. Yaitu yang di G8. Kalau ditutup dengan gajah sekalipun. Maka di sini tetap hilang, teman-teman. Benteng yang di G8. Makanya langsung menyerah dari Duda Kristof di posisi C7 Cek. Karena benteng yang di G8 sejalur dengan Menteri, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di Berlin Armageddon Euro and Africa, teman-teman. Putih dipegang oleh Duda Kristof dan hitam dipegang oleh Richard Rapot, teman-teman. Dimulai dari D4, D6, dan E4. Kuda F6 dan kuda C3. E5 dan kuda F3. Big defense dimulai. Pion kali pion di sini. Kuda kali pion. Dan gajah ke E7. Gajah E2 langsung roh kade. Gajah F4. Kuda C6. Putih langsung roh kade. Benteng G8. Benteng G1 dan gajah ke D7. Dilanjutkan dengan H3. Gajah F8, gajah F1, dan kuda G5. Gajah K2, kuda G6. Perhatikan susunan bangunan dari hitam, teman-teman. Sebenarnya ini mutlak bertahan. Tapi masalahnya dari putih juga tidak menyerang. Ampat dibalas. Sinam. Menteri D2. Menteri C7. Dan benteng A ke D1. Benteng A ke D8. Dan raja K1. Gajah C8. Dan menteri C1. Dibalas dengan menteri ke A5. Bapak ini menentukan apakah Duda Kristof masih bertahan. Atau lanjut. Karena ini babak kedua. Di antara Duda Kristof melawan rapot Richard ini. Dari armageddon menentukan siapa yang harus tersingkir. Kuda B3 dan menteri C7. Dibalas dengan F4, A6, A5, dan gajah K6. Kuda ke D4, gajah C8, dan dibalas menteri ke A1. C5, kuda F3, dan menteri C6. F5, kuda naik, dan gajah di sini. Langsung memukul kuda. Pion kali kuda, benteng langsung kali benteng. Dipukul, dan di sini pion yang nganggur. Yang di E5, ternyata dibiarkan. Dan dia menggeser gajah ke C4. Menteri C7. Untuk menjaga pion tersebut. Menteri A2. Ternyata, dia sengaja membiarkan pion tempat. Untuk memancing penjagaan F7. Dan setelah nanti dibukul, maka pion ini harus hilang. A6, dibalas dengan B4. Benteng D7 dan benteng E1. Benteng D4, kuda D5, menteri D6. Kuda di sini. Langsung memukul di D4. Dipukul oleh pion. Dan langsung datang cek kuda kali kuda. Menteri kali kuda, menteri B3. Kajah D6 dan raja G2. Secara kualitas tentu di sini. Punggul putih teman-teman. Dilanjutkan dengan raja ke F8. Persiapan untuk menemui permainan akhir dari hitam. Makanya menggiring semua perwira untuk keluar dari sarang di sini. Menteri B6. Tidak dibiarkan begitu saja oleh putih teman-teman. Menteri ke E7 dan dibalas benteng E1. Raja C7 di sini. Menteri B3. Sungguh sangat rapi permainan dari rapot Richard M. Tidak membiarkan lawan masuk ke arenanya. Menteri ke E5, raja F1. Dan dibalas dengan Menteri ke H2. Inilah detik-detik dari putih dipaksa menyerah teman-teman. Pion F7 sengaja ditinggalkan. Namun di sini memotong jalur atau menghentikan niat dari putih teman-teman. Jalur tajam gajah tersebut dengan mendorong E5. Sebenarnya jelas dimakan. Tapi di sini ada ruang menteri penjaganya lebih leluasa untuk putih. Akhirnya tetap dipukul. Dan dibalas seperti F3. Gajah di sini ke G3. Mengajak untuk benteng ini agar mengancam. Namun nanti mendapatkan pion dari hitam. Betul-betul dinaikkan ke E2 oleh putih. Dan menteri langsung cek. Akhirnya benteng yang menutup G2. Menteri cek lagi ke H1. Memaksa harus bergeser. Dan dilanjutkan dengan. Raja E2. Cek lagi ke E1 teman-teman. D3. Dibalas dengan gajah C7. Boleh di sini teman-teman diancam. Menteri. Dan itu memang dilakukan oleh. Duda Kristof yang megang putih benteng ke D2. Menteri cek lagi ke D1. Dan dibalas Raja B4. Gajah D7. Tentu di sini ancaman skakster. Gajah ke D5 terlebih dahulu. Untuk menghentikan langkah itu. Gajah ke B5. Dan di sini langsung menyerah dari. Duda Kristof merbakan tanja teman-teman. Kok bisa menyerah? Ini kan masih bisa. Dilanjutkan. Baik. Ada beberapa kemungkinan di sini ketika. Dipaksa untuk dilanjutkan dari posisi ini teman-teman. Namun pada intinya tetap. Kalah dari putih. Makanya dia langsung menyerah. Kemungkinan pertama. Jika di posisi ini misal. Dibalas oleh putih. Yaitu dengan simpat. Untuk menahan laju ancaman gajah. Akan dipotong invasorin oleh. Menteri E3. A1 cek. Itu dipaksa digeser. Atau meninggalkan. Gajah terang dari putih. Kalau Raja bergeser. Dan masalahnya tidak ada tempat bergeser. Wajib dilindungi. Setelah dilindungi. Menteri F3. Maka di sini datang. Menteri B1. Cek lagi. Semakin tipis. Untuk pergerakan dari Raja. Putih. Di tiga langkah. Satu-satunya. C2. Persiapan untuk promosi dulu. Dan jika dipaksakan gajah keempat. Maka di sini tetap akan didorong. Promosi. Sekaligus cek. Dua menteri tentu. Kemungkinan yang kedua. Di saat posisi gajah B5. Kenapa dari sini. Duda Kristof menyerah teman-teman. Atas langkah rapot Richard ini. Bagaimana kalau benteng F2. Ancaman tersebut. Untuk. Mengandu paksa. Menteri. Atau mengajak pertukaran. Maka di sini. Tidak mungkin diambil pertukaran oleh. Yaitu dengan. Menteri ke E1. Cek. Jika ditutup. Ke E2. Tentu sia-sia. Tetap akan dipukul. Dan masalahnya. Ini memang wajib ditutup. Karena Raja tidak bisa mengerak. Kalau tetap akan ditutup. Benteng ke E2. Tentu akan dipukul. Menteri di sini lari. Maka di sini F1. Lagi-lagi. Dia harus kehilangan menteri. Ke E2. Satu-satunya. Langsung cek. Luar biasa. Jadi kemungkinan dari beberapa. Langkah terbaik. Wajar kalau. Duda Kristof yang menggangu bawah putih. Menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di Berlin Armageddon. Euro dan. Afrika teman-teman. Setelah kalah atas rapat Richard dua kali. Di babak keempat ini. Duda bertemu dengan. Pacirlah Grafi. Dengan pembukaan King India. Dimulai dari. D4. Oleh Duda. Kuda F6. Kuda F3. Dan G6. Kuda ke D2. Dilanjutkan D5. Dibalas dengan B4. Gajah G7. Dan D3. A5. B5. C5. Disini. Potong empasan. Oleh. Putih. Kuda disini langsung mengukur. Gajah K3. Rokade. Dibalas dengan gajah G2. Benteng G8. Langsung rokade dari. Duda. E5. Kuda disini langsung mengukur. Mengajak berpukaran. Dipukul oleh kuda. Tion kali kuda. Dan dipukul oleh benteng. Benteng ke B1. Menteri C7. Dan gajah ke B2. Benteng ke E7. Gajah ke D4. Dan gajah ke F5. Benteng ke B2 disini. Kuda ke 4. Dan. Kuda. Kali kuda langsung. Dipukul oleh gajah. C3. Langkah ini sebenarnya. Hanya mengajak perpukaran. Dari putih. Untuk menyederhanakan. Tidak ada strategi. Satu sama lain. Yang mengurtukkan. Benteng ke C8 disini. Mencoba mencari celah. Serangan. Distop dengan gajah. KG4. F5. Binata tetap. Memaksa untuk menyerang dari hitam. Gajah ke E2 lagi. Gajah disini. Langsung memukul gajah. Pion disini langsung memukul. Dan dibalas dengan F4. Gajah G4. Sekarang sudah tidak bisa dihalangi. Langkah tersebut. Benteng ke F8. Dan dibalas dengan F3. Gajah F5. Dan disini. Diterima tawaran itu. Dipukul oleh benteng. Pion kali pion. Dan menteri yang memukul pion. Menteri di D2. Lagi-lagi dari Duda. Mengajak bertukaran terus. Ingin menyederhanakan permainan. Diterima akhirnya. Dipukul oleh putih. Dan benteng G6. Secara struktur bangunan sebenarnya hampir sama. Hanya disini. Hitam lambat. Mengantisipasi. Yang seharusnya langkah ini. Bisa menjadi remis. Karena lambat dia kalah satu tempo. Oleh putih. Akhirnya benteng ke B1. Dengan ancaman. Pion yang di. B7. Benteng ke D6. Dan dibalas dengan. Langkah. Raja F2. Sebenarnya masih sempat. Tapi setelah B6. Ini sudah satu kesalahan. Dari langkah. Hitam teman-teman. Langsung masuk benteng C2. Dan setelah raja F7. Benteng B5. Dan raja G8. Tentu disini. Mempertahankan pion. Yang di. B6. B3. Dibalas dengan benteng G6. Dan dilanjutkan dengan H4. H5. Raja G3. Raja ke F7. Benteng ke B2. Bentu disini kalah tenaga. Walaupun dipaksakan. Harus dijaga. Di posisi B7 oleh benteng. Ampat langsung dibalas. Setelah Ampat disini. Ternyata dari putih. Tidak langsung memakan. Piong tersebut teman-teman. Apakah. Langkah menghindar itu. Bagus. Atau bagaimana. Seperti. Langkah yang dimaksud oleh. Hitam ini teman-teman. Kita coba praktekan. Jika dimakan. Akan disini tetap. Didorong. Dan setelah disini. Benteng kali benteng. Dipukul. Ke B6 lagi. Sebenarnya masih sempat. Walaupun disini benteng ke I2. Untuk menjaga yang tersebut. Ampat. Tapi tidak dilangkahkan. Seperti itu oleh Duda. Teman-teman. Kembali ke posisi di saat. Ampat. Mengancam benteng. Langkah dari. Duda Kristof. Tidak berani mengambil risiko itu. Teman-teman. Dia bermain aman. Dengan benteng ke A3. Dan dibalas dengan. Benteng ke A7. Dilanjutkan dengan. Benteng ke B4. Tetap mengancam satu pion itu. Ternyata tujuannya agar terpisah. Susunan benteng. Walaupun terjadi pertukaran. Tapi terpisah. Benteng hitam. Itu tujuannya. Untuk melemahkan formasi. Di sayap menteri ini. Benteng C6. Dibalas dengan. Benteng kali pion. Diterima tawaran itu. Dipukul oleh. Putih. Benteng C2. Dan dibalas dengan. Benteng G4. Sama-sama. Harus kehilangan benteng. Diterima tawaran itu. Dipukul. Dan setelah benteng ke A4. Dengan mengancam pion lagi di sini. Pion tidak bisa dihindari. Harus hilang. Namun. Putih. Langsung dengan. Inisiatif. Masuk. Terlebih dahulu. Dengan menaikkan raja ke F4. Benteng cek di sini. D5. Benteng D2. Langsung kesempatan ini. D4. Pion kali pion. Dan pion kali pion. Dibalas dengan D4. Benteng di sini langsung memukul pion. Kesempatan hitam. Untuk promosi. Tentu akan. Ditukar dengan benteng. D3. Dan dibalas dengan benteng. D6. Penjagaan. Harus ditukar dengan benteng tentunya. D7. Dibalas dengan benteng. D4. D6. A5. D7. D7. Menentukan kemenangan sebelahnya. Putih. Namun masih dilanjutkan dengan. Raja ke E5. Benteng D8. Raja ke 4. H6 di sini dibalas dengan H2 penjagaan raja bergeser E3 dan dilanjutkan G5 D2 H7 satu langkah di sini tentu promosi di sini dibalas dengan benteng ke H1 entah apa maksudnya di sini dari pacirlah grafi ini teman-teman apakah menjaga untuk memukul ketika pion ini dipukul atau seperti apa tapi intinya setelah raja ini ke G7 dari Duda Kristof pacirlah grafi langsung merupakan raja tentu teman-teman tahu jawabannya kalau di sini langkah terbaik dari hitam memaksa untuk promosi saya pastikan bahwa di posisi ini menyerah dari pacirlah grafi teman-teman ini segedar analisa misalnya ini tetap mempromosikan menteri maka tentu akan tetap dipukul akan dipukul oleh benteng di sini promosi menteri juga dan ini mutlak kemenangan untuk putih karena satu pion yang di G5 persiapan untuk promosi juga baik semoga bermanfaat permainan catur terbaru dari krim master dunia untuk insan catur Indonesia sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati